apakah bisa dilihat bisa ya selainnya ya bisa Prof eh kita lanjutkan ya ini ada empat kaedah dasar biotik kita menyinggung kemarin tentang beneficial non-maleficent justice dan otonomi ya Nani hari ini saya tampilkan eh bagaimana nanti mengecek bahwa sesuatu hal terjadi itu memenuhi unsur-unsur beneficen khusus beneficen kita lihat di sini ada 16 kriteria ya 16 kriteria tidak harus semuanya ada tapi paling tidak ada beberapa unsur yang masuk di dalam kriteria ini ini yang dikeluarkan di sini oleh Robert ya pada halaman 37-51 di dalam buku basic of biotik ini ada unsur pertama autorism yang autorism itu menolong tanpa pamri rela berkorban dan menuangkan seluruh kemampuan dirinya eh untuk memberikan yang terbaik kepada pasien ya lalu yang kedua adalah menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia memandang yang pasien atau keluarga sesuatu tak hanya sejauh untuk menguntungkan dokter atau sebagai apa namanya eh subjek belaka ya lalu yang berikutnya adalah mengusahakan agar kebaikan atau manfaat lebih banyak ada paternalism bertanggung jawab atau berkasih sayang nanti di ditelah ya ada 16 aspek yang ke-16 adalah menerapkan golden rule yaitu setiap pasien yang membutuhkan pelayanan yang terbaik ya kalau di dokter itu ada Kodatik Kedokter Indonesia ya yang eh di dalam saldo salah satu pasalnya menyampaikan bahwa ingin dirinya diperlakukan sebagaimana eh dia diperlakukan gitu itu beneficen jadi nanti kalau memang ada eh kalau kami dulu di dalam melakukan pendidikan ini melakukan semacam role play role play ya jadi kita melakukan dikasih case terus nanti semua dinilai gitu ya masuk dimana apakah beneficen non-beneficen justice atau otonomi saya khawatir Bapak Ibu tidak atau belum ada yang memahami beneficen itu unsurnya apa saja ini ada 16 kriteria sampai hari ini pun belum ada perubahan kalau non-well visa ini ada 13 kriteria ya menolong pasien di dalam emergency nah saya yang pernah ceritakan berarti kalau saya di pesawat itu di Garuda tidak melakukan apa pertolongan kepada pasien yang malu gangguan nyantung ya saya bisa kena pasang tentang normal visa Oh nggak papa ini kan hanya pelanggaran etik justru di dalam kaedah etiko-mediko-legal itu etik itu adalah tertinggi sebetulnya ya dibanding dengan hukum kalau hukum itu ada bersifat pemaksaan ya terhadap apa namanya pelaku itu yang menerima hukuman sebenarnya kalau dari segi nilai itu lebih tinggi dari pelanggaran etik dibanding dengan pelanggaran hukum ya jadi menolong pasien dalam emergency nanti dicek ada 13 disini unsurnya sama mengobati pasien yang luka tapi pada prinsipnya disini adalah secara sebesar adalah donoham ya jadi tidak memperberat kondisi dari pasien yang pada saat melakukan terapi mengobati secara profesional tidak memandang pasien sebagai objek tidak menghina mencaci atau memaki mentang-mentang dia miskin dan kita dianggap berkecukupan gitu ya tidak melindungi pasien dari serangan atau penelantaran begitu ya lalu otonomi otonomi sini juga ada tiga belas apa unsur otonomi ini menghargai hak menentukan nasib sendiri ya jadi memberikan kepada pasien untuk menentukan pilihan pilihannya lalu berturus terang menghargai privasi pasien menjaga kerahasian pasien kerasian pasien ini kan bisa masuk juga di dalam hukum ya sebetulnya ketika kita menginformasikan ke publik kecuali memang pasiennya sudah mau diklar di dalam media cetak atau media elektronik seperti kasus berita kasus berita maka dokter boleh membeberkan tentang kondisi dari pasien karena memang itu dijamin juga di dalam perundang-undangan di kita lalu yang berikutnya yang ada tiga belas ya silahkan nanti dibaca satu nanti dicek jadi kalau misalnya mau mau ngecek bahwa ini ada pelanggaran etik yang lama ya nanti bisa ditentukan sendiri ya ini nomor tujuh melaksanakan informonsen informonsen itu kan diberikan informasi kepada pasien bahwa saya akan melakukan ini itu lalu disampaikan juga tentang resiko yang akan terjadi termasuk misalnya kematian jangan disembunyiin ya jadi semua harus informasikan dan ketika menginformasikan harus juga ada apa namanya ada saksi ya kecuali memang pasien dalam kondisi gangguan jiwa atau penurunan kesadaran oke ada 13 unsur sedangkan untuk jastis ada 16 unsur ya jastis ini memberikan keadilan ya memperlakukan sesuatu secara universal mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan menghargai hak hukum pasien menghargai hak orang lain menjaga kelompok yang lantan kelompok yang lantan itu lansia emergency dan anak-anak ya bijak dalam makro-lokasi dan ada 16 jas ya karena jadi cara ya cara ada cara juga masuk ini panduan untuk melakukan jastis kalau prima pasti itu bukan kaedah dasar biotik tapi itu merupakan kartu terusnya ya untuk menentukan tindakan mana yang kita lakukan baik kita lanjutkan saya akan menyampaikan kaitannya dengan aspek medico-legal ya jadi keterkaitan etik dan menjadi dilema etik dan ketika menjadi kan dari dilema ini ya muncul nanti tuntutan-tuntutan tentang malpraktek ya ini saya berikan warna merah karena ini kartunya ya jadi gini kita menjelaskan dari empat kaedah dasar itu kenapa saya memilih tindakan ini ini juga ada baru terjadi ya di tulang bawang seorang wartawan mau hubungi saya dan meminta saya ini terbalik wartawannya minta dibantu karena dokter yang diadukan adalah saudaranya saya bilang cuman kamu biasanya ada di pihak lawan ya ini saudara saya oh gitu ya memang udah ketua idinya dulu biar nanti saya setelah ketua idinya dan itu sering terjadi ya nah ini disini dijelaskan ini pegangan kita dan sebetulnya semua permasalahan-permasalahan etiko-medico-legal itu berangkat ada disini jadi ketika kita mau memahami dasar-dasar ini ya tentunya kita akan memahami secara keseluruhan tentang masalah-masalah etiko-medico-legal ini ya baik kita lihat ini ya ini slide paling tua ya mungkin bukan mungkin ini adalah Sukma Ayu mungkin dulu ada di jamannya yang pernah dengar kasus ini ini kasus Sukma Ayu Sukma Ayu ini salah satu artis ya di kita di Indonesia yang sebetulnya tidak sakit ya tapi ngomongnya tidak sakit atau gimana ya jadi ada keluhan dan keluhannya ini sebetulnya tidak berkaitan dengan kondisi setelah anestesi gitu dan kenapa terjadi seperti ini karena bahwa Sukma Ayu ini menderita kelainan aneurisma ya di pembuluh darah otak nih aneurisma itu ada apa ya namanya kelemahan di salah satu pembuluh darah di otak jadi ke skolarisma Iya jadi di ketika dilakukan anestesi itu terjadi ke pecah pecah ya kemudah darahnya dan terjadi penurunan kesadaran dan akhirnya meninggal nah ini eh pertanyaannya ini satu kasus konkret ya Apakah dokter itu salah atau tidak yang melakukan anestesi ini dan kita sudah tahu bahwa memang tidak ada prosedura untuk menentukan suatu aneurisma ya di dalam ketika kita akan melakukan tindakan anestesi dan itu bukan tidak akan apa namanya SOP yang harus dilewati dan terjadi ini yang kedua kita lihat ya ada case yang lain ini kalau dokter Edi mungkin sering ya atau ya dokter Edi ya benar ini benar apa salah 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 seharusnya eh kita harus tetap tenang kemudian untuk mengevakuasi pasien itu juga harus apa kebutuhan supportnya harus tetap ada misalkan oksigen jadi kalau misalkan terjadi apa di perjalanannya dia bisa kita tanganin seperti itu jadi menurut dokter Edi tidak harus tergopo-gopo gini betul bro justru kalau tergopo-gopo nanti malah bisa membuat cedera pasien jatuh atau apa saya mau tanya Pak Yus ini sekarang Pak Yus ini menurut dokter Edi nggak usah buru-buru sekarang saya yang jadi perawatnya saya bawa sambil dorong sambil ngobrol kira-kira apa tampak tanggapan keluarga pasien kalau saya nilainya jelas keluarga pasien kecewa gitu ya tidak profesional kelihatannya kalau melayani pasien dan sambil ngobrol sendiri gitu dok Prof nah sekarang saya tanya Bu Yuli saya tidak ngobrol tapi saya dorong ya tapi tidak seperti ini gitu izin Prof maaf di zoom saya tidak terlihat ini ya sharenya nggak terlihat yang lain bisa lihat justru yang kelihatan cuma Pak Yus sama dokter Edi bisa lihat gambar ini? bisa Prof belum bayaran kali itunya sinyal Prof tadi ada barusan ini kok hilang ini satu lagi Ibu siapa nih? bu 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 Yulia oh bu Yulia ya oke Yulia Rahma Yulia Rahma satu lagi Yulia apa? Yulia Fitri Aning ini ada satu lagi siapa nih? Mas Agus bagus enggak ini yang ibu-ibu perempuan? ini mahasiswa juga semuanya berapa Pak? takutnya ada salah kelas saya sering mengisah malah masuk salah kelas Ibu Arini masuk Ibu Arini ya masuk ya Ibu Arini juga ya ada enam 6 Bu Arini gimana tuh tanggapannya itu ada tiga iya oh enggak tanggapannya gimana? suara di saya putus-putus dok wah itu sama itu belum lunas oke saya lewat aja ya jadi dokter Reddy jawab bener dokter Pak Yus juga jawab bisa jadi salah kan tanggapan pasien kadang-kadang kan kemarin kita bahas yang dianggap emergency oleh pasien itu adalah keluhan kalau sakit itu emergency teriak-teriak itu emergency sebenarnya tidak masuk ke dalam seperti itu betul jawabannya ya tergantung itu namanya prima pasie ya jadi ketika kita dihadapkan misalnya di dalam apa namanya persidangan atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan kita harus membantu menjelaskan ya kepada penyidik bahwa kondisi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah seperti ini misalnya jadi tergantung konteksnya ya Pak Yus disampaikan betul Pak Edi juga betul gitu jadi jawabannya adalah tergantung tergantung apa tergantung kondisi gitu tapi memang itu bisa disalahkan apalagi sambil ngobrol gitu karena bisa jadi kalau di lapung mungkin ditimpuk kali ya bisa jadi ditimpuk karena habis sambil ngobrol kan gitu padahal kelihatannya ini emang harus segera gitu kan gitu oke kita lihat yang berikutnya nah ini kalau terjadi tsunami ya di luar atau gunung berapi banyak ini pasti Dr. Eddy mungkin ya pasti tahu ini kondisi ini ya melakukan triase dan lain sebagainya terus banyak gitu misalnya korbannya ratusan kecelakaan masal dan lain sebagainya nah itu juga mungkin kondisinya bisa berbeda gitu ya mungkin bingung kali ya geletak-geletak-geletak-geletak ditaruh terus mana yang harus dilakukan duluan sementara ada keluarga pasien ini dulu ini dulu tentunya kita tidak mengikuti keluarga pasien atau orang yang ada di sekeliling itu kita akan melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi kita dan sudah ada SOP yang ada kita harus melakukan apa di dalam triase itu begitu nah ini salah satu contoh yang ingin saya sampaikan gitu ya bahwa kita menentukan melakukan tindakan itu ya jawabannya tergantung terhadap kondisi yang ada nah bagaimana kita bisa meyakinkan penyidiknya ini banyaknya kan kapasitas kaitannya dengan polisi seperti itu oke ini keterkaitannya dengan etik ini empat kaedah dasar biaya etiknya memang harus kita nilai tadi masuk ke yang mana ada agak unsur-unsur ini bahwa dokter ini atau ya khususnya dokter ya atau petugas kesehatan ini melakukan yang seharusnya dilakukan sekarang kita lihat kasus lainnya ini Dr. Reddy yang paling satunya kecelakaan dia gepeng gepeng itu gelandangan dan pengemis ya nggak ada BPJS GCSnya kesadarannya buruk ya taruhlah mungkin berapa enam gitu atau lima pasiennya mau diapain Dr. Reddy ini sering dialamin prop ya apa ya untuk pertama sekali tetap kita lakukan penanganan kegawat daruratan prop jadi dari airwell breathing sirkulasinya kemudian nanti apa kita lakukan pemisahan penunjang biasanya nanti kalau di rumah sakit kalau tidak ada keluarga atau jaminan sosialnya nanti kita akan berkoordinasi dengan pelayanan biasanya nanti ada kalau nggak salah ada dana talangan seperti itu jadi prinsip penanganannya tetap kita tangankan tangankan tanganin sesuai dengan kompetensi kita untuk life shapingnya kemudian nanti kalau sudah perawatan biasanya nanti rumah sakit akan berkoordinasi dengan dinas sosial seperti itu oke saya lanjutin ya pasiennya perlu tindakan segera untuk trauma kapitis trauma kepala dan itu memang harus dioperasi taruhlah misalnya terjadi perdarahan di daerah vital terus beri apain tetap dilakukan prop kalau nggak salah itu untuk kasus-kasus emergensi yang lab shaping apabila tidak ada keluarga atau pasien dalam kondisi tidak sadar tindakan harus tetap kita lakukan untuk melakukan lab shapingnya itu dilakukan terhadap semua pasien tidak prop nanti dilihat apa apakah ada keluarga atau tidak kalau ada dia keluarga berarti kita butuh persetujuan keluarganya itu kan namanya gepeng ya nggak ada keluarga kalau nggak ada keluarga tetap dilakukan prop lakukan ya setelah operasi masuk ICU 15 hari 1 bulan nggak bangun bangun di gimana ya dokter ini kubur aja tetap dirawat prop tetap dirawat kita nggak mengenal istilah eutanasia prop ya itu teorinya begitu ya iya betul iya betul iya betul iya betul nanti udah jadi matang bagaimana kalau nggak salah kasus dengan catatan biasanya tetap lapor polisi juga dok prop iya lapor polisi laporan diterima polisi juga akan langat biasanya yang penting kalau ada apa-apa dengan pasien betul polisi udah tahu Kasus ini kalau enggak silahkan, salah satu rumah sakit di Bandar Lampung yang ngebuang pasiennya ke lembah hijau. Ngebuka luka lama, Pak Edi. Ya itu saking susahnya, bukan bingung rumah sakit. Apalagi rumah sakit telat bayar BPJS, telat ini, telat itu, harus nalangin. Sudah sekian bulan, belum dibayar, obat-obatnya. Fusi gitu direktur. Ini kan sering kejadian seperti itu. Tapi memang kita ditutup tugas kesehatan harus melakukan apa yang harusnya dilakukan. Begitupun dengan pasien Stephen Johnson syndrome. Sama seperti ini. Stephen Johnson syndrome ini melepuk. Ini adalah bukan keracunan. Saya sebagai ahli farmakologi juga, Saya sendiri pernah mengalami, Naudubillah ya, cukup sekali aja. Dan sebetulnya tidak seberapa dengan obat yang diberikan. Saya memberikan deksikol, paracetamol, Dan, apa namanya, vitamin. Terjadi Stephen Johnson syndrome pada pemberian kedua. Jadi setelah satu minggu datang dengan pebris kembali. Diberikan kembali. Terjadi Stephen Johnson syndrome. Itu kan aneh betul-betulnya. Kenapa kok terjadi pada saat pemberian kedua ya, setelah lebih dari tujuh hari. Terus seorang ibu hamil, cukup bulan. Ingin melahirkan sesuai dengan tanggal lahirnya. Atau ulang tahunnya. Supaya gampang gitu ya. Jadi ulang tahun neneknya sama cucunya jadi bareng. Boleh enggak, Bu? Ini ada ibu-ibu dua. Mau enggak? Kalau sudah cukup bulan, boleh aja, Prof. Boleh ya? Yang penting punya duit ya. Ibu, satu lagi boleh? Masih diimut, Bu. Dibuka. Boleh, Prof. Boleh? Aduh. Yang senang, Dr. Robin-nya. Karena koperasinya. Duitnya gede. Oke, saya tanya Dr. Eddie, boleh enggak? Kalau secara teori enggak boleh, Prof. Karena untuk melakukan seksario itu, kalau enggak salah harus ada indikasi, Prof. Indikasinya apakah misalkan kegawat daruratan janin, atau seperti apa. Tapi kalau request permohonan secara kode etik mungkin enggak boleh, Prof. Ini enggak ada indikasi, indikasi sosial. Pakteg ini tapi rata-rata banyak. Iya, betul. Apalagi tanggal cantik. Kayak nomor cantik aja. Tanggal 22, bulan 2, tahun 2022. Atau tanggal 12, bulan 2, atau 12, 12, 22. Ini sebetulnya satu pelanggaran itu. Tapi karena sering dilakukan di sini, enggak boleh secara kesehatan itu sebetulnya. Kenapa? Kenapa terus pada diem? Semuanya diem, yang ada yang permintaan, yang melakukannya juga senang kan gitu. Yang ada, Prof. Ketika ada case. Yang ada, Prof. Itu ada beberapa oknum. Jadi kalau BPJS enggak boleh milih. Tapi kalau pasien umum boleh milih. Itu kan. Ini cocok nih. Cocok. Ya gitulah. Enggak boleh lah harusnya. Semuanya harusnya dengan indikasi. Memang kalau ibaratnya sama ya. Hubungan, seks, suka sama suka. Enggak jadi masalah. Ketika salah satunya enggak mau, baru masalah. Nah ini juga ketika ada case, baru nanti jadi masalah. Misalnya ketika case, terjadi perdarahan bleeding meninggal. Nah mulai dikorek-korek. Kayak orang naik motor di jalan, ketemu ditanya SIM. SIM-nya ada, semua komplit, dilihat sepion, dilihat apa. Dicari. Itu pasti masuk. Nah jadi kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita lihat ya. Ini. Jadi dokter ini harus melakukan apa. Jadi ada dua sebetulnya ya. Begitupun saya, ini kan etika profesi kesehatan ya. Begitupun terjadi pada bidan, perawat, dan profesi kesehatan lainnya. Artinya sesuai dengan kompetensinya. Ini saya memberikan contoh dokter karena memang yang biasa dilakukan karena saya dokter. Jadi untuk profesi kesehatan lain pun kurang lebih sama. Jadi ada dua keputusan. Satu keputusan medis, yang kedua keputusan etis. Jadi dua keputusan ini yang harus dilakukan ketika kita melakukan tindakan klinis. Nah ini kita lihat ya. Jadi kita harus melakukan apa. Jadi mindsetnya itu non-medis, struktur, psiko, sosial, budaya. Nah jadi lebih kompleksnya. Jadi ketika kita nanti memutuskan, itu akan terlihat. Saya pernah jadi ketua MKEK ya, Provinsi Lampung, satu periode. Jadi ketika nanti ada aduan dari pasien, kita sebagai ketua mahkamah, majelis, kita nanti akan mengukur. Benarnya nih tadi. Misal tadi 12.02.2002 atau 20 atau 22 bulan 2, 2022. Nah itu pasti akan ditanya, karena kenapa dokter memutuskan itu? Jawabannya atas permintaan. Salah. Pasti salah. Gak boleh. Disuruh dokter itu atau perawat, khususnya dokter ya, di dalam mengambil keputusan itu terbebas dari semua. Terbebas dari suku, terbebas dari agama, terbebas dari kepentingan-kepentingan politik dan sekalipun diancam. Dia harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Oke, kita lanjutkan. Lebih kompleks lagi. Ini ada teori ya. Teori tentang deontologi. Jadi, filosofinya apa? Kita melakukan tidak akan itu. Kita kan sudah belajar ya tentang filosofinya, ada deontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Dan itu tiga prinsip filsafat yang memang harus kita, apa namanya, kita pegang. Terus selama kita melakukan. Ini bukan hanya di kedokteran ya. Saya pikir di semua disiplin ilmu, itu pasti seperti itu. Termasuk teologi. Jadi, banyak unsur-unsur nanti yang mau mempengaruhi ketika kita mengambil tindakan medik yang kita lakukan. Nah, kalau kita diadukan, jadi kita tarik mundur ke belakang. Kita lihat satu-satu. Kita urai, nanti akan kelihatan. Ini jujur saja ya. Saya sudah banyak nolong dokter itu, lebih dari 20 mungkin ya, yang terbebas dari jahatan hukum di Lampung. Sudah salah satu budak urologi. Jadi, karena hanya masalah hubungan antara manusia yang tidak baik, itu ngerembet ketindakan-tindakan yang harusnya dia lakukan. Sehingga terjadi komplikasi pada pasien. Contoh, mungkin pernah dengar ya si Nando ya. Nando, umur 5 tahun anak, seperti dengan kelainan urogenital, dilakukan operasi oleh dokter budak urologi. Nah, ketika melakukan operasi, ada satu tahapan yang memang itu harus dikomunikasikan dengan disiplin ilmu lain. Tapi itu tidak dilakukan. Dan dilakukan sendiri. Ketika saya tanya, saya periksa, saya mendatangkan saksi ahli dari Mabes Polri, dan dijelaskan, betul dok, harusnya dokter urologi itu melakukan apa yang tadi disampaikan. Tapi tidak dilakukan. Itu ketahuan setelah dibesak. Karena itu akan terlihat step by step. Dan akhirnya ngaku. Ya saya kesel sama dia, saya tidak mau komunikasi dengan dia, dan itu ada di kompetensi saya. Ya tapi kan beda kompetensinya. Saya bilang, Anda just to know. Jadi ada tahapan ya kan? Di dalam kompetensi itu. Tahu, atau mengetahui, terus paham, dan kompetensinya kan sampai 4. Bagaimana yang harus dikandangkan? Ya tapi begini-begini. Yaudah ini gimana? Mau dibuka semua, atau Anda mau ngomong? Ya saya ngomong, saya salah. Oke. Mari kita diskusikan lagi dengan tahap berikutnya. Jadi ilmu ini adalah ilmu dasar yang siapapun bisa ngukur. Berangkatnya dari sini. Kalau udah ke silir itu udah complicated ya. Dan itu nanti advance, Anda bisa belajar lebih dalam untuk itu. Dan saya diuji dengan beberapa case. Ya saya urai satu-satu, satu-satu, satu-satu. Tapi nanti ada di ujung. Di ujungnya, ya kita diskusikan dengan berbagai profesi. Jadi nanti kesepakatan seperti apa. Jadi nanti ada di dalam hukum itu kita menimbang. Menimbang, mana yang lebih berat kemana. Ke kejelekan apa keburukan. Kalau seimbang, itu sebaiknya memang dikomunikasikan dengan pasiennya juga. Makin seru, sebetulnya kita makin dalam. Karena begitu ada case, kita bisa buka. Begitupun, saya pernah menyidang sebetulnya. Ada dokter senior objin di Lampung. Berkaitan pengaduan pasien. Sampai dua tahun lebih. Saya nggak ngebutin namanya. Dan akhirnya bebas. Karena menunggu keputusan etik yang diambil. Nah itu terbalik sebetulnya. Polisi itu harusnya saya berhenti. Dan saya nyampekan ke polisi. Pak, bapak aja nyalan doang. Saya nunggu bapak aja nyalan doang. Ditaro aja ke Dutupi. Iya. Akhirnya, ya ini nggak panjang ya. Jadi, diurai satu-satu dan dihadirkan berbagai disiplin ilmu. ada doktor anestesi, doktor-doktor lain, dan tim. Ada, kalau di MKEK itu ada ketua kepahkamahan dan ketua pembinaan. Oke, kita lanjut ya. Nah ini tadi seperti yang dijelaskan ya tentang Benevision. Kita lihat, kita ukur, baru kita tahu. Oh, ya. Yang dilakukan dokter atau tenaga medis ini sudah sedap. Nah ini checklist yang tadi yang saya sampaikan tentang Benevision ya. Salah satu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini Principle Based Study ya. Jadi, Clinical Decision Making ya. Kita lihat ini yang saya putut-putut. itu tergantung dengan banyak nih tadi tentang keputusan medis dan keputusan etis. Seperti tadi ya, pasien di ICU sudah lama depeng, tidak punya kartu BPJS ya. Jadi panjang, jadi dilema pasti. kita lihat lagi ditinjau. Ini pengayaan dari justification-nya. Ini ada hal-hal yang memang banyak dipertimbangkan lagi ya. Dia ada memberikan keputusan. Ini memang rumit ya. Tapi memang harus dipahami. Nah ketika melakukan, ya semuanya harus jadi pertimbangan ini. Tapi dengan adanya case by case, latihan, dan lain sebagainya, ini setiap hari ya terulang. Tapi memang tidak terlihat gitu. Tapi kalau orang itu paham, tentunya akan tahu rambu-rambu mana yang memang harus hati-hati melakukannya. Dan sekali lagi mungkin saya sampaikan, sekarang ini jaman jamannya jaman gitu ya. Jadi kita juga jangan terlalu pasien, terlalu percaya dengan kondisi pasien. Karena bisa berbalik semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah dasar-dasar bagaimana kita mengambil keputusan disuruh bandulnya itu ada di primampasi. jadi bisa saja yang dilakukan oleh Dr. Edy, dilakukan oleh saya, itu berbeda dengan berbagai pertimbangan. Oke, kita lanjutkan. Ini kaitan moralitas. Ini kan gini. mungkin pasti banyak juga yang nitip ke Dr. Edy ya, kalau di UGD. Dok, pakai ini aja. Dok, pakai ini. Jadi ada bonusnya. Nanti nggak perlu pakai. Pakai gitu. Biar penggunaannya tinggi. Nggak boleh kayak gitu. Nah, ini kadang-kadang pembisik-pembisik yang terima kasih. itu tadi. Di mana gitu pesan ilahinya gitu. Pesan moralnya. Itu kalau diturunkan lagi, kaitan dasar biotik itu adalah adanya ruh di situ ya. Ruh tentang kebenaran. Kebenaran yang hakiki. itu coba kita lihat sekarang. Kita melakukan apa-apa, itu tesnya di diri kita. Ketika kita akan melakukan dan kita ada pemberontakan di dalam diri, nah ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Pasti ada sesuatu yang nggak benar. Nah, itu hati-hati kalau begitu. Ketika kita melakukan, ada dampak yang mudah-mudahan sih semua juga tidak ada aduan. tetapi ketika aduan ya pasti ada proses di situ. Ini teori-teori tadi ya. Ada deontologi, teologi, utilitarian, dan lain sebagainya. Nah ini. Terus jawabannya gimana? Tergantung tadi. Tergantung bagaimana melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Jadi kembali lagi, bahwa ini adalah satu dasar yang memang harus dipahami. Dipahami. Tidak harus apa namanya, dokter klinis ya. Di dalam pekerjaan pun, misalnya Pak Yus mengambil di dalam posisi ya. kalau saya pribadi kan juga sama sebagai pejabat teslon satu. Ketika ada perintah atasan, tapi perintah itu bertentangan dengan aturan, kalau kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau tidak dirakukan, kita juga ada konsekuensinya. mana yang paling aman? Tadi kita timbang-timbang mana yang bisa aman ya. Terima pasti. Jadi tergantung. Dan pasti suatu hari kita diperiksa. Paling tidak nanti di hari akhirat nanti. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Semua nggak ada yang bisa ngomong ya. Mulut nggak bisa ngomong. Mulut nggak bisa ngomong. Ngomong nggak kaki, mata. Iya, saya ngelihat. Tapi saya pura-pura kan. Lihat ya otak saya pura-pura bego. Gini-gini. Nah ini tentang etika profesi ya kemarin dari filosofi sampai ke kilirnya sekarang kita mulai belajar dengan kompleksitasnya. Nanti kalau kita mau bahas kalau memang ada apa namanya ada case itu lebih seru lagi. Kalau saya case-nya ya langsung ya bagai saksi ya bagai saksi ya seringnya diancam. Kalau begini-begini saya nggak peduli saya mau ngancam yang penting kita ngomong sesuai dengan profesi. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Karena Adan saya mau kita sholat asal nanti setelah ini setelah itu kita lanjut lagi. Karena bisa jadi takutnya nanti sampai jam 5. Sudah pertanyaan? Cukup? Bu Arini ini sama juga ya ambil kesehatan Bu? Ya, Prof. Kayaknya masih muda. Kamu udah keluarga? Belum, Prof. Baru lulus. Iya, iya. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita nanti lanjut dengan transaksi terapetik. Emang ini ada kaitan transaksi terapetik itu dengan etico-medico legal? Karena kenapa pasien datang ke dokter terus mau disunti mau dilakukan tindakan misalnya pemberdahan mau kuret atau mau operasi dan lain sebagainya. Nanti akan membahas di sana. Dan hukum itu kan kita tahu ya ada pidana ada perdata ada administratif ya ada ya tiga ya pada intinya. Pidana, perdata, dan administratif. Nah nanti yang tergantung transaksi terapetik itu lebih cenderung ke perdata ya. Cenderung ke perdata. tapi ya itu tadi tuntutannya itu nanti bisa pidana dan perdata ya. Ya kita praktek puluhan tahun caunya dituntutnya 1 triliunan. Gimana bayarnya Dr. Reddy? Semua hidup ini gak kebayar dan gempor. Udah gitu. Sama pengadilannya di Kabul Kanen gitu. Udah mati kutu. Ya oke, nanti kita lanjutkan ya di pertemuan itu kita asar dulu. Nanti kita mulai 15 menit lah. Baik, terima kasih. Sementara kita apa namanya, skorsing dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.